Film ini diambil dari kisah nyata legendaris tentang seekor anjing yang setia menunggu tuannya sampai akhir hidupnya. Film ini diawali dengan seorang anak yang bercerita tentang seekor anjing yang menjadi pahlawannya. Kemudian kisah pun dimulai, terlihat seekor anak anjing akan dikirim, namun alamat penerima tersobek dan terjatuh. Saat tiba di stasiun dan dibawa oleh porter, kandangnya terjatuh. Anak anjing itu berhasil keluar, dan dia pun berhenti tepat di depan Tuan Parker. Kemudian Tuan Parker pun membawa anjing kecil itu untuk diberikan ke penjaga loket. Namun, penjaga loket menolaknya. Akhirnya Tuan Parker pun membawa anjing kecil itu pulang ke rumahnya. Tuan Parker meletakkan anjing kecil itu di sebuah ruangan, karena dia tahu sang istri tidak akan menyukainya. Kemudian Tuan Parker mencoba untuk menyembunyikan dari sang istri. Tetapi, anjing kecil itu ingin mencari jalan keluar, dan akhirnya dia berhasil keluar dari ruangan itu dan naik ke kamar Tuan Parker. Anjing kecil itu pun mencium kaki istri Tuan Parker, hingga membuat istrinya berteriak. Istri Tuan Parker sangat marah. Tuan Parker berjanji besok akan mencari pemiliknya, dan malam itu pun si anjing kecil tidur di luar. Pagi hari putri Tuan Parker berfoto dengan anjing kecil itu untuk membuat selebaran. Putrinya tanpa suka dengan anjing, dan ingin memelihara anjing kecil itu. Tapi sang istri tetap tidak setuju. Akhirnya Tuan Parker membawa anjing kecil itu. Pertama, ia pergi ke tempat penampungan anjing. Tetapi, karena sudah penuh, mereka menolaknya. Kemudian Tuan Parker mencoba memberi ke sebuah toko. Tapi, karena kucing si pemilik marah, dia pun menolaknya. Lalu Tuan Parker menempelkan selebaran. Bahkan Tuan Parker mencoba memberi ke tukang kopi yang di depan stasiun. Lagi-lagi dia menolaknya. Kemudian Tuan Parker bertanya ke penjaga loket, apakah ada yang kehilangan? Tetapi belum ada yang mencari anjing itu. Tuan Parker pun membawa anjing kecil itu ke temannya. Ternyata anjing kecil itu dikirim dari Jepang, dan ada nama di kalungnya, Hachi, yang artinya keberuntungan. Karena tidak ada yang menerima, Tuan Parker membawa kembali Hachi ke rumahnya. Namun tiba-tiba, Hachi merusak prakarya sang istri. Sang istri sangat marah. Akhirnya Hachi kembali tinggal di luar rumah. Dari balik celah, Hachi melihat Tuan Parker dan sang istri ribut. Malam hari, karena angin sangat kencang, Tuan Parker pun membawa Hachi masuk, lalu mencari informasi tentang Hachi. Ketika Tuan Parker hendak tidur, Hachi terus menggonggong. Akhirnya Tuan Parker menemani Hachi sambil nonton hingga tertidur. Saat sang istri datang dan mengambil remote televisi, Hachi pun mencium tangan istri Tuan Parker. Tuan Parker terbangun dan memohon Hachi untuk tinggal satu malam lagi. Pagi hari, Tuan Parker mengajari Hachi untuk menangkap bola. Tetapi Hachi tidak bisa. Tiba-tiba ada yang telepon hendak mengadopsi Hachi. Melihat Tuan Parker mengajari Hachi, sang istri pun berubah pikiran dan menolak pengadopsi. Akhirnya Hachi pun tumbuh menjadi anjing dewasa. Pagi itu Tuan Parker hendak berangkat kerja. Hachi hendak ikut, namun dilarang oleh Tuan Parker. Akan tetapi Hachi mencari jalan keluar dan menyusul Tuan Parker. Dari atas kereta, Tuan Parker melihat Hachi hingga dia tidak jadi berangkat kerja. Tuan Parker lalu menutup lubang itu dan kembali berangkat kerja. Sore hari Hachi melompat dari pagar. Dia keluar dan hendak menjemput Tuan Parker. Saat melihat Tuan Parker, Hachi pun berlari mengejar dan memeluknya. Tuan Parker pun terkejut, lalu bertanya ke penjaga kopi apakah Hachi sudah lama menunggunya. Ternyata dia baru saja datang menjemput Tuan Parker. Saat pacar sang putri datang dan ingin mengajari Hachi menangkap bola, Tuan Parker berkata, kau harus mengambilnya sendiri, karena Hachi tak bisa mengambilnya. Kemudian Tuan Parker bercerita kepada temannya, mengapa anjing jenis Hachi tidak bisa menangkap bola. Temannya berkata, anjing jenis Hachi akan mengambil bola hanya untuk alasan yang spesial. Akhirnya setiap pagi, Tuan Parker diantar Hachi sampai stasiun. Kemudian dia akan pulang dan kembali pukul 5 menjemput Tuan Parker. Setiap hari, pukul 5 sore, Hachi sudah duduk di depan stadion untuk menunggu Tuan Parker. Saat putri Tuan Parker menikah, Hachi selalu ada bersama Tuan Parker. Suatu sore, Hachi tidak menjemput Tuan Parker. Tuan Parker pun mencoba mencarinya. Akhirnya Tuan Parker melihat Hachi di kandang, sedang mengusir binatang si Gung. Kemudian Tuan Parker membantu Hachi kabur, tapi mereka pun dikencingi si Gung. Saat istrinya pulang, dia mendapati Hachi dan Tuan Parker sedang mandi bersama karena dikencingi si Gung. Malam itu ketika Anda tidur, seperti biasa Tuan Parker akan bercerita dengan sang istri. Dan Hachi pun melihat ke arah kamar Tuan Parker dari celah. Pagi hari, Tuan Parker tidak berangkat kerja. Namun Hachi tidak mau mengantarnya. Tuan Parker berpikir Hachi sedang takut. Lalu dia menenangkan Hachi, kemudian pergi. Namun Hachi berbalik ke kandang dan mengambil bola. Ia pun keluar mengejar Tuan Parker sambil membawa bola itu. Melihat itu, Tuan Parker sangat senang karena selama ini Hachi tidak mau mengambil bola. Tuan Parker mencoba melempar bola itu, lalu Hachi mengambilnya. Kemudian Tuan Parker menyuruh Hachi pulang dan hendak masuk ke stasiun. Lalu Hachi memeluknya dan Tuan Parker berkata, Kita akan bertemu pukul 5 nanti sore. Hachi merasa sangat sedih dan dia pun melihat kereta itu pergi. Saat mengajar, Tuan Parker tiba-tiba terjatuh. Sore hari pukul 5, Hachi sudah menunggu seperti biasa. Tapi sampai larut malam, dia belum melihat Tuan Parker. Sampai menantu Tuan Parker datang menjemputnya. Dari dalam kandang, Hachi melihat rumah Tuan Parker sangat ramai. Kemudian sang anak datang dan memberitahu beginilah cara ayahnya meninggalkan mereka. Tuan Parker pun dimakamkan tanpa kehadiran Hachi. Sore hari Hachi kembali menunggu Tuan Parker ke stasiun sampai larut malam. Melihat itu, penjaga loket memberitahu Hachi kalau Tuan Parker sudah tidak ada. Tetapi Hachi tidak mengerti apa yang terjadi. Akhirnya penjaga loket pergi dan meninggalkan Hachi. Istri Tuan Parker akan pindah. Dia pun memberikan Hachi kepada putrinya. Hachi selalu murung sampai suatu hari Hachi kabur. Dia pun menyusuri rel kereta api sampai lelah dan tertidur. Ketika kereta lewat, dia pun terbangun dan berpikir Tuan Parker sudah pulang. Dia berlari ke rumah Tuan Parker. Karena rumahnya telah dijual, dia pun berlari menuju stasiun. Putri Tuan Parker pun kembali menjemputnya. Saat di rumah, Hachi menjadi murung dan tidak mau makan. Dia selalu menatap pagar. Karena melihat kesediaan Hachi, akhirnya Putri Tuan Parker pun mengizinkannya pergi. Ketika membuka pagar, Hachi mencium tangan Putri Tuan Parker seraya mengucap terima kasih. Lalu dia kembali ke stasiun menunggu Tuan Parker kembali. Akhirnya seorang wartawan membuat beritanya. Teman Tuan Parker pun mendatangi Hachi dan coba mengatakan. Tapi Hachi tetap setia menunggu hingga musim berganti. Suatu hari, istri Tuan Parker ke kota itu untuk berziarah. Saat akan pulang, dia terkejut melihat Hachi masih tetap setia menunggu suaminya. Dia pun memeluk dan membiarkan Hachi tetap menunggu suaminya. Hachi pun semakin tua dan sakit, tapi dia tetap setia menunggu Tuan Parker di tempat itu. Sampai akhirnya dia pun menutup mata. Film ini dirilis tahun 2009, yang merupakan pembuatan ulang dari film Jepang produksi tahun 1987.